Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama Bagaimana kalian sudah siap Mari kita mulai teman-teman ayo kita perhatikan gambar berikut ini Udin mengenang pengalamannya bersama teman saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu mereka mendengarkan lagu sambil bergerak jika ketukan lagu lambat mereka bergerak lambat jika ketukan lagu cepat mereka bergerak cepat mereka bergerak bergantian dan saling memuji lagu pertama adalah Bunda biara ayo kita nyanyikan bersama Bila ku ingat lelaki ayah Bunda Bunda biara biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Bila ku ingat lelaki aku besarlah Bila ku ingat lelaki ayah Bunda biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Bila ku ingat lelaki ayah Bunda biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Bila ku ingat lelaki ayah Bunda biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Bila ku ingat lelaki ayah Bunda biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Bila ku ingat lelaki ayah Bunda biara-biara akandaku terlindah aku besarlah Udin bergerak mengikuti irama Udin bergerak lambat dan cepat teman-teman Udin bertepuk tangan Mereka bersolah memuji Udin Bagus Udin, hebat Udin Mereka bergembira bersama Lagu kedua adalah burung kakak tua Sekarang giliran Edo yang bergerak Edo bergerak mengikuti ketukan lagu Jika ketukan lambat, Edo bergerak perlahan Jika ketukan cepat, Edo bergerak lebih cepat Teman-teman Edo ikut bernyanyi bersama Ayo kita nyanyikan sambil bergerak bersama Nah teman-teman, cepat atau lambat ketukan pada lagu disebut dengan tempo Dapatkah kamu membedakan ketukan cepat atau lambat? Cobalah bernyanyi sambil bergerak Sekarang ayo kita bernyanyi bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Edo juga bergerak sangat baik Edo melakukan dengan sepenuh hati Kawan-kawan memuji gerakan Edo Edo bergerak sesuai irama lagu Gerakan Edo bagus sekali Nah teman-teman, jika teman kalian melakukan hal baik Kita boleh memujinya Memuji membuat orang lain senang Selain itu, memuji bisa jadi semangat Ungkapkan pujianmu dengan baik dan benar Ayo kita cari tahu ungkapan pujian Berikut ini adalah contoh ungkapan pujian Yang pertama, nyanyianmu bagus sekali Yang kedua, gerakanmu lincah sekali Kedua ini merupakan ungkapan pujian Sekarang ayo salinlah pada buku tulismu Selanjutnya, ayo perhatikan gambar berikut ini Lalu tulislah ungkapan pujian yang tepat Gambar tersebut ketika Siti telah selesai menggoreng telur Lalu bagaimana ungkapan pujian yang harus disampaikan ibu kepada Siti Ayo coba tuliskan pada buku tulismu Nah teman-teman, setelah bernyanyi Siti dan teman-teman beristirahat Lalu Siti bercerita kepada teman-temannya Waktu taman kanak-kanak, Siti senang mengamati gambar burung Garuda Gambar tersebut ada di dinding kelas Burung itu terlihat gagal sekali Di dadanya ada perisai Perisai berisi lima gambar berbeda Siti paling suka gambar rantai Rantai mirip dengan kalung Siti sangat menyukai kalung Teman-teman, ayo amati gambar berikut ini Ini adalah gambar burung Garuda Dengan lima perisai Rantai adalah simbol sila kedua Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sekarang ayo amati teks Pancasila berikut Lingkari sila kedua dari Pancasila Terima kasih telah menonton! Setelah kalian tadi melingkari bunyi sila kedua Sekarang ayo susun potongan kata berikut Menjadi bunyi sila kedua Pancasila Tuliskan pada kolom di bawah ini Atau pada buku tulismu Selamat mengerjakan Semoga sukses! Baiklah teman-teman Cukup sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah!